Di Kompas yang spesial kemerdekaan hari ini, cerita Nusantara punya cerita yang menarik dan juga inspiratif. Sudah bersiap dua jurnalis Kompas TV, ada Mutia Fathia di Museum Aceh Banda Aceh dan juga ada Ecedias di Pantai Kaisera, Sorong Papua Barat Daya. Kita akan ke Aceh terlebih dahulu, selamat siang Mutia. Cerita menarik apa dari sana siang hari ini? Terima kasih, Mersi dan juga Saudara. Cerita pertama di hari kemerdekaan hari ini datang dari Bayu Satria, seorang tunadaksa yang telah memperjuangkan suara hak minoritas di Aceh selama 11 tahun. Meski memiliki keterbatasan fisik, namun tak menyurunkan semangat Bayu melakukan advokasi untuk kelompok minoritas, bahkan sering terlibat dalam gerakan positif anak muda di Aceh. Seperti apa kisah perjuangan Bayu Satria? Berikut liputannya untuk Anda. Bayu Satria adalah putra bungsu dari pasangan Dahmirus dan Erna Salawati. Sebagai tunadaksa, tak menyurutkan semangat Bayu untuk terus berkarya. Bayu berasal dari Pulau Simenlu yang mengadu nasib ke kota Banda Aceh untuk memulai kehidupan barunya di kota besar itu. Saat berusia 5 tahun, kaki Bayu sebelah kanan mengalami gangguan sarap sehingga tidak bisa berfungsi optimal. Namun, Bayu tak mau menggunakan tongkat atau alat bantu. Dia lebih senang berjalan mengandalkan kaki sendiri. Jika sakit kakinya kambuh, Bayu terpaksa menggunakan kursi roda. Keterbatasan tak serta-merta membuat ia absen dalam beragam kegiatan. Sejak 11 tahun lalu, Bayu aktif di berbagai organisasi sosial masyarakat untuk mengadvokasi suara hak minoritas di Aceh. Bahkan, kini Bayu membangun gerakan anak muda Aceh lewat organisasi perkumpulan Aceh Youth Action. Bayu kerap dipercaya sebagai motivator, konsultan komunikasi, bahkan menjalankan program bersama mitra seperti UNICEF, hingga pemerintah Aceh terutama yang berkaitan dengan pendampingan kelompok rentan seperti anak, perempuan, etnis minoritas, hingga kelompok disabilitas. Bahkan, Bayu juga terlibat sebagai salah satu penulis kanun disabilitas yang akan segera disahkan oleh DPR Aceh. Hal ini membuat Bayu dipercaya menjadi garda terdepan mengadvokasi permasalahan yang berkaitan dengan kelompok rentan di Aceh. Semangat Bayu adalah ingin memastikan bahwa semua orang terlibat, berangkatnya dari sana. Bayu nggak mungkin cuma nuntut aja gitu loh ke pemerintah, misalnya libatin dong teman-teman dari agama minoritas, teman-teman dari disabilitas, atau teman-teman dari SLB misalnya. Atau dari teman-teman lainnya. Nggak mungkin hanya nuntut, Bayu juga harus mencontohkan gitu loh. Nah, dalam banyak praktik kegiatan Bayu, untuk memastikan inklusifitas itu, Bayu memastikan bahwa keterlibatan 50% perempuan itu harus ada. Itu yang pertama. Yang kedua, minimal 10% itu adalah kelompok rentan atau kelompok minoritas. Jadi, entah kelompok agama minoritas, kelompok disabilitas, dan lain-lain. Karena Bayu merasa bahwa kalau nggak didorong seperti itu, orang nggak akan sadar bahwa keberadaan mereka tuh ada. Bayu kerap menggelar kelas berbagi seputar kampanye digital yang bisa dimanfaatkan sebagai media kampanye sosial yang juga bisa menghasilkan cuan. Di usianya yang sudah berancak 25 tahun, kini Bayu mulai mempersiapkan diri menjadi pengusaha muda, pejuang inklusi, dan keberagaman, menciptakan lapangan pekerjaan, serta membantu penyandang disabilitas lainnya, agar bisa produktif seperti dirinya. Nova Mistah Yanti, Pompas TV, Banda Aceh Terima kasih telah menonton!